Di sini terlihat sayang available balan yang bisa didistribusikan nantinya sekitar 4819. Tentunya ini adalah pengambilan walet nantinya di PSRBs tentang alamatnya yang caranya begini teman-teman. PSRBs kita tekan saja, anda import saja. Nah nanti akan muncul di sini ya, di daftar walet Metamark. Salam, jumpa kembali dalam dunia dalam berita seputar kriptokurensi. Saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek kripto. Informasi terupdate mengenai PXR Network yang sebentar lagi akan melakukan sesuatu hal yang menarik. Apakah itu menurut X, kita baca di sini yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret. Mereka mengatakan 20 Maret 2024 adalah tanggal resmi penerimaan koin dasar PXR. Dari daringan PXR, tim kami bekerja keras untuk meningkatkan kecepatan aplikasi, memastikan pengalaman yang lancar pada tanggal 20 Maret 2024. PXR-Base berfungsi dengan lancar. Oke inilah PXR-Base adalah walet dari PXR Network. Jika anda menambang PXR Network, hendaknya juga anda melakukan penginstalan waletnya, yaitu PXR-Base yang akan menjadi tempat pendistribusian untuk PXR Network. Oke saya akan masuk dulu ke login password ya. Oke ini sudah masuk. Tentunya jika anda mempunyai aplikasi PXR Network, saat ini sudah tampil menu akan pendistribusian, yaitu di sini telah tertambahkan transfer koin walet. Anda bisa melihat berapakah yang dapat anda transfer saat ini ya, yang dapat anda dapatkan nantinya bisa anda distribusikan di PXR-Base. Di sini terlihat sayang available balan yang bisa didistribusikan nantinya sekitar Rp4.819. Tentunya ini adalah pengambilan walet nantinya di PXR-Base tentang alamatnya yang caranya begini teman-teman. PXR-Base kita tekan saja nantinya ambil di receiver ya. Ambil di receivernya nanti sebentar ini masih ada iklan. Kita hilangkan dulu iklannya, oke. Ah sebentar. Ah ini sudah kita tunggu lagi untuk penghilangan iklan. Ah ini. Kita tekan PSR di sini, kita copy di sini. Tentunya baru kita lakukan pasta di sini ya teman-teman. Untuk alamatnya. Di sini berapa yang mau kita ambil, Anda tulis saja umpamanya 4819,7. Sekian-sekian ya umpamanya. Akan tetapi jangan Anda tarik sekarang nanti takutnya tidak sampai. Karena di pengumuman X ya, Di pengumuman X disuruh untuk melakukan pada tanggal 20. Karena saat ini dalam penyempurnaan sistem teman-teman. Dalam penyempurnaan sistem. Oke kita baca lagi. 20 Maret 2024 adalah tanggal resmi. Tanggal resmi penerimaan koin dasar PXR dari jaringan PXR ya. Pada tanggal 20 Maret 2004, PXR Best berfungsi dengan lancar. Jadi kalau Anda melakukan sebelum tanggal 20, Nanti kehilangan akan repot. Oke. Ada berita juga bahwasannya untuk PXR ini akan berjalan di jaringan AdBritrum. Di jaringan AdBritrum kita buktikan saja di Metamark apakah sudah muncul mata koinnya ya, Mata tokennya di Metamark. Oke saya buka Metamark dulu teman-teman. Kita cek apakah betul PXR sudah ada dalam data list di AdBritrum. Oke bentar lagi kita loading dulu untuk masuk ke jaringan AdBritrum. Oke ini jaringan AdBritrum sudah saya buat ya. Teman-teman disinilah sudah terlihat PXR ya. PSR sudah terlihat karena kontraknya juga sudah ada. Kita bisa melihat rincian ya. Bentar untuk rincian token kita lihat detail token. Nah disinilah teman-teman. Jadi alamat kontraknya ada disini ya. Nah bentar jika Anda lihat disini. Nanti alamat kontraknya terlihat. Anda masukkan saja disini ya. Nah coba akan saya copy dulu untuk mengulang bagaimana cara menampilkan di AdBritrum caranya ya. Oke. Kita salin dulu nomor kontraknya. Jangan lupa desimalnya 18. Oke. Oke kita sembunyikan token dulu. Ini kita sembunyikan. Nah hilang kan? Nah untuk cara menampilkannya Anda bisa masuk ke AdBritruman seperti ini. Anda pilih saja jaringan ya. AdBritrum tentunya otomatis kalau AdBritrum sudah ada ya di Metamark. Walaupun Anda pembuatan baru. Kemudian Anda import saja token. Import saja token. Kemudian Anda masukkan ya. Anda masukkan di sini. Untuk alamat kontraknya. Nah disini. Oke ini token jaringan khusus. Sudah otomatis akan terbaca ya. Karena sudah terdaftar. BXR dengan 18 tinggal Anda import saja seperti ini teman-teman. Nah Anda import saja. Nah nanti akan muncul di sini ya. Di daftar wallet Metamark. Oke. Kita tunggu perkembangan untuk tanggal 20. Tetap stand di dalam usahaku. Nanti saya sampaikan update-update terbaru mengenai pertambangan meaning proyek-proyek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.